Pihak kepolisian mengaku telah mengantongi identitas pemilik gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat Kenali Besar. Saat ini pemilik gudang sedang diburu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Pasca memadamkan api, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Lokasi kebakaran gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat RT21, Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alam Barajo. Kapolres Tajambi, Kombes Pol Eko Wayudi mengatakan sudah mengantongi identitas pemilik gudang minyak ilegal tersebut. Dari penyelidikan polisi, pemilik gudang tersebut berinisial B dan saat ini sedang dikejar polisi untuk dimintai keterangan. Kombes Eko mengatakan akan melakukan proses hukum pada pemilik sesuai yang berlaku. Untuk pola tim kapis, sebentar masih dilakukan oleh tim dari identifikasi Kapolres Tajambi. Untuk pemilik sudah kita ketahui, berinisial B dan sekarang masih dalam proses pencarian. Karena kita tidak lanjutkan sampai dengan proses penyelidikan nanti. Oke, Bang sudah diketahui ini untuk gudang ini sendiri sudah berapa lama? Kami tidak bisa memprediksi sudah berapa lama beroperasional, kemungkinan sudah berjalan satu tahun kebelakangan ini. Ini memang dapat informasi bahwa ini tidak aktif lagi, tapi beberapa bulan belakangan ini gudang diaktifkan kembali oleh si pemilik. Oke, Bang. Bagaimana kena-kena sanksi, Pak Pak? Jika terbuki bersalah, Pak? Pasti akan kita kenakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjenpo Rahmat Wibowo pada Senin siang hadiri memantau lokasi kebakaran. Dalam pantauan Cek TV, Kapolda tampak menyisir ke area objek kebakaran. Sementara pada 15 Agustus 2022, tim pusat laboratorium forensik Palembang akan turun ke Cek TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!